Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ergator TV Pada kesempatan sore hari ini Ini Ergator TV meliput selatan Angkota Wonokini Disini alun-alun Masih segi dan nanti kita akan meliput di sekitar pasar Dan pusat perbelanjaan di kota Wonokiri Jangan lupa menegusi terus Sampai selesai jangan disekanat Sore hari ini Alun-alun tidak bakti Wonokiri Terlihat lengang Kendaraan juga terpantau lancar Kelihatannya larangan untuk tidak ngudik Hampir sempurna Sehingga masyarakat Wonokiri yang ada di perantuan Tidak banyak yang ngudik Ini terbukti Di lokasi Sekitar alun-alun Keridabakti Begitu lengang Padahal hari ini Di perempatan kantor BRI Wonokiri Suasana terlihat lengang Ada kendaraan 1-2 yang lewat Tapi tidak macet Seperti tahun-tahun kemarin ketika akan lebaran Tidak ada kemacetan sama sekali Hanya terlihat agak rame sedikit Di pusat emas dan perhiasan Semar Nusantara Agak kelihatan rame tapi tidak berjubel Ini suasana hari Selasa Lebaran min 2 Harus kendaraan ke arah utara Ke arah konten Juga terlihat lancar Kau serba toko baru Agak atas sedikit Karena kendaraan terdampak Akan berparkir Yang akan berbelanja Tetapi situasi Kondisi melancar Seperti di tempat-tempat lainnya Benar-benar lebaran yang Sangat sepi Untuk tahun ini Semoga saja Dengan imbuan pemerintah Dilarang udik Menjadikan Virus corona tidak menyebar Pasar Wonogiri kota Situasi sangat lancar Kami ada di Depan pos pengamanan lebaran 2021 Pasar kota Wonogiri Yang diadakan oleh Polres Wonogiri Di pertigaan Depan pintu masuk Pasar kota Wonogiri Terlihat sepi Lengang Lancar Agak sedikit Banyak kerumunan Karena itu kegiatan ibuku Yang akan membagikan tajil Pada Warga masyarakat yang lewat Di depan pasar Ini saudara Depan pasar Kota Wonogiri Amin 2 Lebaran tahun 2000 Terima kasih telah menonton! 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 tidak nampak ramai seperti hari biasa padahal ini Lebaran B2 ini di lingkungan sekitar patung Soekarno di bahan-bahan segi kami akan mengarah ke sebelah barat ke konten terlihat panjang lancar tidak ada kemacetan sama sekali di perbatan konten di lampu merah terlihat panjang di perbatan konten kita arah ke sebelah utara sebelah utara bala ke seluruh lancar dari utara juga ke arah barat juga terbantu lancar tidak ada kemacetan sama sekali ini masih melibut di sekitar kota Wonogiri saat ini kami berada di batas kota arah ke selatan terpantau situasi sangat lengang tidak merasa kalau sudah mau Lebaran seperti hari biasa sampai di bertigaan lampu merah terasa normal tidak ada kemacetan atau penumbuhan kendaraan kendaraan dari luar Wonogiri juga tidak nampak semua penuh nomor polisi HDI semua banyakan terus ini masih sangat lancar sekali kita pantau terus seperti apa situasi Lebaran Main 2 di kota Wonogiri yang mana semua ketahui bahwa Lebaran di tahun ini Pemerintah Membuat kejangan yang tidak populer Yaitu Para perantau Jara mutik Untuk Menghindari Penyebaran virus COVID-19 Yang mana saat ini Masih Ada di sekitar kita Saat ini kami sudah melewati Mail Sepur Nah disini Ada Tidak-tidak ramai Hanya mobil berjajar Parkir Buka bersama di Padi Restro Mendekati Perempatan konten Situasi lancar Seperti biasa Di lampu merah Ada antrian sekitar Mobil 5-10 Di Perbatan konten Arah selatan ke lancar Arah ke timur ke lancar Kita Melikut Pilok ke Arah timur Dari timur Dari timur Kendaraan Didominasi Mobil Bok Yang akan Ke arah Solo Di Sekitar Patung Soekarno Juga terlihat Sangat lengan Sepi Saya rasa cukup Peliputan Untuk Hari ini Dari Kami Hargantoro TV Semoga Bermanfaat Untuk Saudara-saudara semua Yang ingin Berpergian Pada Malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh